Petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta templok di kap mobil yang laju kencang di kawasan Jalan Den Pasar Raya, Jakarta. Videonya viral di berbagai media sosial. Dilansir dari Tribun Jabar, awalnya, terjadi cekcok antara pengendara mobil dengan petugas dishub di jalan. Sejumlah petugas dishub tak rela kegiatannya direkam pengendara mobil tersebut. Petugas menghampiri mobil dan mengetuk-ketuk kaca mobil untuk meminta pengemudi membukanya. Namun pemobil itu tak mau membukanya. Tak lama kemudian pengemudi diminta menepikan mobilnya tersebut. Awalnya, dia berjalan pelan untuk menepi namun akhirnya tancap gas hingga seorang petugas terbawa menempel di kap mobil hingga jalan protokol. Kadis Hub DKI Jakarta buka suara. Terkait itu, Kadis Hub DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan insiden tersebut terjadi pada Rabu, 3 Januari 2024, sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu, petugas dishub tengah melakukan monitoring dan pengawasan terhadap parkir liar di kawasan Setia Budi, Jakarta Selatan. Pada saat penggebahan di jalan Denpasar Raya salah satu pengendara mobil Avanza berwarna merah Noken A1679YG merekam dan mengacungkan jari tengah ke semua petugas, pengendara tersebut melintas sebanyak 4x di lokasi tersebut sambil mengacungkan jari tengah ke petugas, kata Syafrin dalam keterangannya, Kamis, 4 Januari 2024. Saat itu, kata Syafrin, petugas meminta pengemudi turun untuk mengetahui apa maksud pengemudi bolak-balik hingga mengacungkan jari tengah saat itu. Tetapi pengendara tidak kooperatif dan memilih tancap gas dan hampir menabrak petugas. Salah satu petugas sedang berusaha menghindari terjangan mobil tersebut malah terbawa di kap mesinnya sampai terbawa ke daerah Menteng, ucapnya. Saat berusaha kabur, pemobil itu ternyata sempat menabrak dua pengendara sepeda motor namun tidak berhenti. Syafrin mengatakan pengemudi mobil tersebut dikejar oleh petugas dan juga warga hingga akhirnya berhenti di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kendaraan bersama pengemudi diamankan ke Polsek Setia Budi, ucapnya. Namun tak lama kemudian kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan karena pengemudi mobil sudah meminta maaf ke petugas di SHUB. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk mentaati peraturan lalu lintas dan khususnya tidak parkir di tempat yang dilarang agar kendaraannya terhindar dari penderikan oleh petugas di lapangan, tutur.